Gak heran bila Sudmulder, pakar sastra Jawa kuno, menggolongkan Tantu Panggelaran ke sastra Jawa klasik. Pemirsa setiap asisi pasti familiar dengan kisah pemindahan Mahameru ke Jawa yang berguguran menjadi gunung-gunung penting di pulau ini. Dalam Tantu Panggelaran, puncak Mahameru menjadi gunung penanggungan. Dan udah kita beber kisahnya pada link di atas atau di deskripsi. Tapi, Tantu Panggelaran masih punya banyak kisah lho. Ada kisah penciptaan manusia pertama di Jawa, asal-usul aneka beras dan kunyit, dan lain sebagainya. Boleh dibilang, ini kitab asal-usul. Kita orang modern ya, mungkin menganggapnya mitos. Tapi jangan lupa, orang Majapahit yang hidup pada masa itu menganggapnya suatu kebenaran. Mungkin kita gak bisa memperlakukan Tantu Panggelaran sebagai catatan sejarah. Tapi dari kitab ini, kita jadi tahu bagaimana sistem kepercayaan orang Majapahit dan kondisi kadewaguruan pada saat itu. Dan yang juga menarik nih...